selanjutnya kita akan membahas tentang simple qualitative analysis sebelumnya, kalau kita menganalisa data kualitatif itu cukup mudah karena wujudnya sudah berbentuk angka atau bisa kita angkakan bagaimana dengan data yang sifatnya kualitatif data yang bentuknya narasi data yang bentuknya opini data yang bentuknya deskripsi yang tidak mudah melakukan analisa dalam bentuk kualitatif tapi ada beberapa cara ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menganalisa data yang sifatnya kualitatif pertama adalah mengidentifikasi pola yang muncul, pola atau tema yang muncul, oke kemudian cara kedua kita bisa mengkategorikan data dari kalimat-kalimat atau narasi-narasi yang dimunculkan kita bisa membuat, menciptakan kategori data-data tersebut yang ketiga adalah mencari sesuatu yang kritikal insiden yang kritikal bisa jadi positif atau bisa jadi negatif oke nah beberapa tiga metode ini bisa saling digunakan satu sama lain ya jika Anda tidak harus memilih salah satu tapi Anda bisa pakai tiga-tiganya sekaligus Anda bisa gabungkan dan seterusnya nah contoh disini adalah menggunakan affinity diagram ya affinity diagram ini metode dimana kita mencari pattern atau tema dari suatu narasi atau data yang kualitatif disini contohnya adalah penggunaan ATM di India ya dalam konteks apakah ATM ini mudah digunakan usability-nya seperti apa dan seterusnya oke dan pertama kita akan coba ya yang pertama adalah teknik mengidentifikasi pola ya sebagai contoh seperti ini apa yang menjadi dasar pertimbangan Anda untuk memesan hotel ini pertanyaannya kualitatif ya jawabannya tentu saja bukan ya tidak atau sebuah angka tapi jawabannya berupa opini ya pertanyaan survei ini umum diajukan di website-website booking online seperti agoda.com trafeloka booking dan seterusnya nah beberapa jawaban ya beberapa narasi yang bisa kita dapatkan misalkan nyaman bersih dan yang penting murah gitu ya ada kolam menang dan hotel muda dijangkau dekat MRT Station atau stasiun base berbintang dan ratingnya harus di 7,5 ada promo diskon 50% hemat di kantong cocok untuk keluarga fasilitas lengkap dekat musad perbelanjaan kamar nyaman menang dan seterusnya ini contoh-contoh narasi yang dihasilkan dari pertanyaan ini ya apa yang menjadi dasar untuk pesan hotel dari narasi ini kita bisa menyimpulkan melihat beberapa pola yang muncul jadi contoh ya dari jawaban analisa jawaban user ini kita bisa tarik kesimpulan lokasi hotel lebih menjadi prioritas daripada fasilitas dan harga makanya patut tidak preferensi untuk customer berkeluarga jadi ada customer yang single ada customer yang berkeluarga dan customer yang bisnis jadi perlu enggak ya di website kita punya filter untuk customer family customer bisnis ya perlu ada atau tidak nah ini bisa jadi menjadi analisa kita ke belakangnya oke efektif efektifitas pemberian deal dan promo ya apakah ini benar-benar menarik orang untuk memesan hotel kita apabila kita memberikan deal dan promo jadi jawaban user kita bisa menemukan berbagai macam hasil ya dari mengidentifikasikan pola-pola yang muncul oke kemudian ini contoh yang kedua teknik kedua untuk menarik hasil dari kualitatif data kualitatif yakni dengan cara mengkategorikan data-data tersebut berdasarkan keyword-keyword yang dinarasikan yang ada di dalam narasi kita bisa membuat membuat kategori yang yang deskritif ya yang terstruktur oke contoh ya ada aplikasi pemesanan makan online makanan online via aplikasi ya aplikasi pemesan makanan user pertama di interview dan ini jawabannya saya jarang mencoba aplikasi ini sejujurnya mungkin hanya satu dua kali dalam seminggu aplikasi ini cukup membingungkan karena tidak ada tanda yang jelas saya harus ngapain dan harus berbuat apa selain itu aplikasi akan nyantol jika tidak ada koneksi internet oke ini jawabannya user yang pertama ini jawaban responden kedua untuk memesan makanan tidak ada step yang jelas harus start dari mana butuh 10 menit untuk menemukan caranya yakni masuk menu service main order food lalu masukkan alamat dan ini pun masih membingungkan in-app notification juga tidak ada kemudian bagian yang paling fatal adalah ketika memasukkan metode pembayaran menggunakan transfer tidak ada keterangan harus ditransfer kemana ini responden ketiga terkandang aplikasi error dan tertutup dengan sendirinya namun kadang-kadang berjalan dengan baik lalu akan lebih baik jika ada step-step yang jelas tentang cara order makanannya setelah berhasil order pun tidak ada notifikasi yang muncul sehingga harus membuka up lagi dan mengecek secara terus-menerus oke nah dari jawaban tiga orang ini kita bisa membuat kategori membuat kategori masalah-masalah ataupun hal positif dan negatif dari aplikasi yang telah kita uji jadi ini kategorinya kategori ini harus mutlak seperti ini bisa berubah-ubah tergantung dari cara pandang kita dan tergantung sudut pandang yang mau kita capai oke misalkan contoh disini saya pengen fokus pada usability jadi ini kategori yang saya buat ya akses aplikasi UI dan navigasi error dan notifikasi jadi empat kategori ini dimunculkan dari narasi yang kita peroleh dari responden satu, dua, dan tiga nah supaya lebih detail lagi kita bisa buat subkategorinya menjadi seperti ini oke kalau Anda lihat yang kategori pertama akses aplikasi ada submasalah di sana atau subkategori di sana yakni jarang mencoba aplikasi jarang mencoba aplikasi ini nah ini muncul dari mana kalau Anda lihat dari omongan yang pertama adalah saya jarang mencoba aplikasi mungkin hanya satu dua kali jadi kita bisa menemukan suatu temuan yakni user jarang mencoba aplikasi kenapa dia jarang mencoba aplikasi tidak tahu mungkin karena aplikasi jarang melakukan iklan promosi atau juga aplikasi tersebut terlalu sering errornya sehingga oga atau aplikasi tersebut ternyata usernya tidak terlalu membutuhkan sehingga jarang mencoba UI dan navigasi ini adalah kategori yang global UI dan navigasi subnya adalah aplikasi membingungkan saya dapatkan itu dari ini aplikasi cukup membingungkan oke tidak ada step yang jelas pada saat order food tidak ada step yang jelas harus start dari mana pada saat pemesanan makanan tidak ada keterangan transport pada saat pembayaran yang ini tidak ada keterangan cara pembayarannya harus transport kemana error aplikasi nyantol jika tidak ada koneksi internet nyantol jika tidak ada koneksi internet kemudian terkadang error dan crash terkadang aplikasi error dan tergub dengan sendirinya dan tidak ada in-app notification nah ini kita kategorikan sehingga kita bisa menyimpulkan dari sisi usability bahwa UA-nya masih membingungkan harus ada step yang jelas gitu ya kemudian harus ada in-app notifications dan masih ada error yang misterius kadang error dan crash nah ini penyebabnya masih tidak kita ketahui harus diinvestigasi lebih lanjut ini cara mendapatkan data dari hasil qualitatif contoh yang lain yang dilakukan oleh Bly dan Keynes 2019 dia melakukan riset 100 video youtube dengan keyboard iPhone 3G dari riset ini didapatkan ada 7 kategori review reportage unboxing demonstration setir advertisement dan vlog jadi ini adalah 7 hal yang dilakukan oleh orang-orang terhadap iPhone 3G orang bisa review iPhone tersebut melakukan reportase melakukan unboxing demonstrasi dan seterusnya oke dan yang ketiga yang terakhir adalah bagaimana kita mengkualitatifkan mengkualitatifkan data kualitatif berdasarkan dari critical incidentnya ya ini sebenarnya cara yang dipakai oleh US Army Force ketika menseleksi pilot tempurnya ya ketika maju perang dia harus mencari pilot yang benar-benar siap ya benar-benar mampu dan menguasai pesawatnya oke nah contoh yang sebelumnya adalah ini kemudian bagian yang paling fatal adalah ketika memasukkan metode pembayar menggunakan transport tidak ada keterangan ini sesuatu yang fatal ya critical ya sehingga kita cukup ambil bagian yang fatalnya ini untuk dilakukan analisa lebih lanjut ya critical incident contoh yang lain tentang critical incident adalah in-car navigation device oleh kurson ya disini ada aplikasi seperti google map yang diinstal di mobil kemudian orang mencoba berkendara bernavigasi dengan aplikasi ini ternyata ada critical incident misalkan apa ya belok kanan harusnya ya artinya tujuan kita ada di kanan tetapi aplikasi menunjukkan kita harus berbelok kiri dan harus memutar satu blok dulu ya seperti itu critical incident ya kenapa karena harusnya bisa belok kanan tetapi kita disuruh belok kiri dan sehingga memakan banyak waktu oke yang kedua adalah choice of transport mode in Paris oleh Grison jadi di Paris ada banyak mode transportasi mau naik bis naik taksi mau naik kendaraan MRT ya kereta cepat dan seterusnya ada banyak metode transportasi di Paris ataupun menggunakan Grab Uber dan kawan-kawan dan disini user diminta untuk diminta untuk mencatat hal-hal positif dan hal-hal negatif dari pilihan yang dia pilih jadi misalkan saya mau berangkat kerja oh hari ini saya memutuskan naik kereta api MRT nah setelah sampai tujuan user harus menuliskan mencatat di dairinya apakah dia merasa menyesal telah naik kereta api ini ataukah dia merasa senang karena naik kereta api ini oh iya saya menyesal karena ternyata di dalam kereta sangat ramai orangnya berdesak-desakan oh saya merasa senang karena ternyata di luar hujan jadi saya tidak perlu berbasah-basahan di luar karena naik kereta api ini contoh-contoh critical incident yang aplikasi riset tentang critical incident dari data yang sifatnya kualitatif nah data yang kualitatif ini kita bisa kuantitatifkan misalkan contoh yang ini ternyata mungkin kita bisa hitung berapa banyak orang yang ngomong error dari aplikasi kita dari 10 responden misalkan yang ngomong yang 7 orang banyak yang ngomong error berarti kita bisa simpulkan bahwa aplikasi yang dibuat banyak errornya dan ini critical harus kita selesaikan jadi kita bisa mengkualitatifkan data kualitatif caranya adalah anda harus mengkategorikan data mencari patternnya melihat critical incidence selanjutnya kita akan lihat tools apa yang bisa kita gunakan untuk menganalisis data tersebut selamat menikmati